Intro Senang lagi ketemu teman-teman semua, saya dikasih kesempatan buat sharing sebagai deliverman Tuhan di tempat ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai menjadi baik suci roh kudus yang diurapi. Sadar tidak sadar bahwa hidup kita ini adalah baik suci nya Tuhan. Kita gak bisa deny, kita gak bisa tolak. Ayatnya ada di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tidak tahukah kita bahwa kita adalah baik Allah dan roh Allah itu diam di dalam hidup teman-teman semua. Jadi sadar tidak sadar ada roh kudus di dalam hidup kita. Makanya seringkali ketika kita mau melakukan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ada muncul alarm-alaram itu loh dalam hidup kita. Karena ada apa? Karena ada roh kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu kenapa kok Tuhan taruh roh kudus dalam kehidupan kita? Karena ada sesuatu yang harus kita jaga dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus kita jaga. Hidup kita gak boleh sembarangan. Karena kita ini baik suci nya Tuhan. Amin. Bayangkan kalau kita ini baik suci nya Tuhan tapi hidup kita sembarangan. Kira-kira roh Allah senang gak tinggal dalam diri kita kalau hidup kita berantakan? Pastinya gak suka. Kemarin Chesherly bilang. Ya kalau teman-teman ada yang datang ke AUG2. Senang gak sih kira-kira kalau kita main ke kos-kosan yang banyak kecohannya gitu ya kemarin ya. Banyak kecohannya, banyak ulitnya mungkin. Pasti gak suka. Sama juga ketika roh kudus masuk dalam hidup kita. Tapi banyak hal-hal yang dalam hidup kita menugakan hati Tuhan. Pasti roh kudus gak suka. Makanya roh kudus mau koreksi kehidupan kita. Kenapa sih kita harus jaga hidup kita? Karena Tuhan mau pakai setiap kita di tempat ini. Satu persatu. Katakan Tuhan. Belum semuanya. Katakan Tuhan. Mau pakai hidup saya. Sekarang ngomong sama kanan kirinya. Tuhan mau pakai hidup kamu. Tuhan mau pakai hidup kamu. Mau dipakai Tuhan? Mau? Jawab semua mau kak Ayu. Jadi semuanya mau dipakai Tuhan. Semuanya bisa jadi pemimpin. Amin. Kok lemes amin ya. Ketika kita dipakai Tuhan. Tuhan tuh rindu juga mengurapi kita. Makanya kenapa temanya bet suci roh kudus yang diurapi. Karena urapan itu penting. Pengerapan itu yang menjadi modal kita. Menjadi pegangan kita. Untuk kita melangkah ke depan. Urapan itu yang memperlangkapi kita. Karena ke depan kita gak tahu akan terjadi apa. Pengerapan itu yang akan menuntun kita. Setiap harinya. Pengerapan itu yang memampukan kita. Yang menjagai kita. Untuk kita terus bisa jadi apa? Jadi berkat. Untuk kita terus bisa melayani. Untuk kita terus bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Makanya kenapa? Urapan itu penting. Siapa disini yang mau diurapi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mau semua ya. Waktu semuanya mau dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Urapan itu penting. Tuhan rindu mengurapi kita. Karena Tuhan mau memakai kita. Pertanyaannya. Bagaimana kita itu bisa menjadi baik roh kudus yang diurapi Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Dari seorang tokoh di Alkitab. Seorang anak-anak ketika dia diurapi. Masih unyu-unyu gitu ya. Umurnya masih sekitar belasan tahun. Disini siapa yang umurnya belasan tahun. Boleh angkat tangannya. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Angkat tangannya yang masih belasan tahun. Oh aku kan enggak ya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak apa-apa tinggi aja. Oke. Banyak ya. Banyak ya. Ya ada yang jujur ada yang enggak jujur. Tuhan yang tahu lah ya. Kelihatan dari mukanya ya. Teman-teman seumuran teman-teman ini. Tuhan mengurapi loh. Dan dipakai secara luar biasa. Ya. Saya juga mau melihat. Ada enggak disini yang baru pertama kali hadir. Di tempat ini. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Gak usah malu-malu. Ada-ada. Ya. Teguh tangan. Namanya Daud. Daud diurapi Tuhan ketika masih belia. Kita buka ayatnya di 1 Samuel 6. Ayat 6. 1 Samuel 6. Ayat yang ke-6. Samuel 16. Iya. Sorry-sorry. Samuel 16 ya. Aduh maaf ya. 1 Samuel 16. Udah ketemu? Udah. Nah. Yang udah ketemu katakan. Ui. Ui. Nah kan. Bentar kan. Lu seru ngomong ui. Kenceng ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya. Atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia. Yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abi Nadab. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Sudah berapa orang? Dua orang. Kemudian Isai menyuruh siapa? Siama lewat. Tetapi Samuel berkata. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya. Lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai. Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai. Inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing dong mbak. Kata Samuel kepada Isai. Suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan. Sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Matanya indah. Dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman. Bangkitlah. Kurapilah dia. Sebab inilah dia. Coba cek kanan kirinya. Siapa yang kemerah-merahan. Matanya indah. Ya parasnya elok. Mungkin Tuhan mau mengurapi ya. Samuel mengambil tabung tanduk. Yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan. Atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Jadi ceritanya Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi. Seorang yang untuk menggantikan Raja Saul. Ayahnya ngasih yang terbaik. Abinadab, Eliab, semuanya. Tuhan bilang bukan. Bukan itu. Bukan itu yang mengurapi. Sampai ketujuh anaknya tadi. Kalau teman-teman membaca ya. Ditunjukkan semua sama-sama. Bukan. Bukan yang gitu. Masih ada enggak? Masih ada. Sedang menggembalakan kambing domba. Akhirnya dipanggil lah orang-orang. Orang yang satu ini yang menggembalakan kambing domba. Yang kemerahan. Waktu dia dibilangnya. Matanya indah. Orang yang kecil gitu ya. Bayangkan Daud. Kecil gitu. Diurapi Tuhan. Padahal mungkin kakak-kakaknya lebih. Maka tadi di ayat yang pertama ya. Di ayat yang tadi. Ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan sama melihat Eliab. Lalu pikirnya. Sungguh. Di hadapan Tuhan sekarang yang berdiri yang diurapinya. Samulah pede. Wah orang ini pasti yang diurapi Tuhan nih. Ternyata bukan loh teman-teman. Orang yang masih kemerah-merahan justru yang dipilih Tuhan. Ya. Pertanyaannya kenapa sih Daud diurapi Tuhan? Kenapa bukan kakak-kakaknya? Yang pertama. Teman-teman bisa catat. Karena hati Daud itu hati yang berkenan kepada Tuhan. Katakan berkenan. Daud terus setia melakukan visi Tuhan. Pekerjaannya mengembalakan kambing domba. Meskipun apa? Banyak kekurangan. Dari ketujuh. Kakaknya. Daud yang dipilih. Di ayat yang ketujuh. Tuhan beriman. Tapi berimanlah Tuhan kepada Samul. Janganlah pandang parasnya. Atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat? Tuhan melihat? Hati. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi mau parasnya tinggi. Kurus. Gemuk. Gitu ya. Tuhan gak pandang itu. Tapi Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati Daud. Di 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia. Menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan sudah cari penggantinya Raja Saul. Telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Tuhan gak lihat gimana posur tubuh kita. Mau kita rambutnya keriting. Rambutnya gak keriting. Tuhan itu melihat hati. Dan Tuhan rindu cari setiap orang-orang yang hatinya. Berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan itu seperti apa sih? Daud itu. Kenapa bisa dibilang berkenan? Karena Daud itu berpaut kepada Tuhan. Yang pertama Daud berpaut kepada Tuhan. Di Masmur 119 ayat 164. Masmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Daud sadar bahwa hidupnya gak bisa tanpa Tuhan. Daud perlu Tuhan. That's why hati Daud itu berpaut sama Tuhan. Kalau teman-teman baca. Banyak hal yang Daud pertanyakan sama Tuhan. Everything. Dia mau melakukan sesuatu, dia selalu tanya sama Tuhan. Aku mesti gimana ya Tuhan? Hatinya gak bisa jauh dari Tuhan. Karena Daud sadar. Daud gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya Tuhan senang. Tuhan melihat hati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi Daud seorang gembala kambing domba. Menggembalakan dua-tiga ekor. Kalau teman-teman juga bahasa ceritanya. Daud bisa ketemu singa, ketemu beruang, semua. Kalau tuh Daud gak bersama dengan Tuhan. Kira-kira hidupnya gimana? Mati udah. Gimana Daud ngelampetin kambing dombanya? Ada disini yang berani lawan singa? Beruang? Ada? Kalau ada, saya antarin ke zoo kita. Ada? Daud gak bisa hidup jauh dari Tuhan. Hidupannya sangat liar banget. Kita gak pernah ngerti ke depan akan terjadi apa. Kita gak akan ngerti ke depan akan ketemu dengan siapa. Tapi Daud terus bangun. Terus haus. Terus hidup dalam penyembahannya. Sama Tuhan. Daud selalu tanya Tuhan. Itulah yang Tuhan cari. Hati yang terus berpaut sama Tuhan. Amen. Yang kedua, berkenan itu seperti apa sih? Daud itu tulus. Di Masmur 78, ayat yang ke-70. Dipilihnya Daud. Hambanya diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk mengembalakan Yaakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Tuhan melihat ketulusan hati Daud ketika Daud mengembalakan kambing domba. Banyak gak kambing dombanya? Dua atau tiga? Gak banyak. Mungkin hari ini pemimpin-pemimpin di tempat ini, CGL-CGL. Berapa orang yang teman-teman pimpin? Berapa orang yang teman-teman pimpin? Dua, tiga. Kerjakanlah itu dengan tulus. Sekalipun apa? Sekalipun gak banyak orang yang melihat. Ketika Daud mengembalakan dua, tiga ekor kambing domba. Gak ada yang melihat. Bahkan ketika tadi Samuel datang ke tempatnya Daud, semua ketemu sama kakak-kakaknya. Daud dimana? Menggembalakan kambing domba, bukan? Ada yang melihat. Tapi Daud terus mengerjakannya dengan tulus. Amen. Berikutnya, hati yang berkenan itu seperti apa? Hati yang rela. Daud mengembalakan dua, tiga ekor domba. Daud ini hidupnya gak mudah. Dia itu dianggap anak bawang di keluarganya. Dianggap reme sama keluarganya. Kok bisa kok? Ya. Kalau gak dianggap reme, Daud gak mungkin ditelantarkan suruh menggembalakan dua, tiga ekor domba. Yang ditemuin sama-sama, siapa yang pertama kali? Bukan Daud, bukan? Dia gak dianggap di keluarganya. Tapi Daud terus mau mengerjakannya. Masmur 51 ayat yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud mengerjakan segala sesuatunya. Itu dengan kerelaan hati. Mungkin dipandang orang sebelah mata mengembalakan dua, tiga kambing domba. Tapi Tuhan itu mau pakai kita. Asalkan kita mau mengerjakannya dengan kerelaan hati. Tadi berkena itu apa yang pertama? Berpaut sama Tuhan. Hari ini apapun yang kita kerjakan. Pelayanan kita. Pengembalaan kita. Studi kita. Teruslah berpaut sama Tuhan. Jangan andalkan kekoteng kita sendiri. Kita gak akan bisa. Tanpa Tuhan. Dan yang kedua. Ketika kita mengerjakannya. Udah dengan berpaut dengan Tuhan. Kerjakan dengan tulus. Tulus tanpa embela apa-apa. Ya kita cuma lakuin bagian kita. Mengerjakan dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tulus aja. Gak mikir. Wah nanti dilihat sama Kak Ayu gak ya? Nanti dilihat sama pemimpinku gak ya? Nanti dilihat sama orang lain gak ya? Nih aku begini gimana ya? Kalo aku gitu gimana ya? Tulus aja. Apakah pernah kepikiran? Daud akan dilihat sama Tuhan. Tuhan loh. Cari orang. Daud. Walaupun Daud gak ada di rumahnya. Tuhan tetap cari tuh. Walaupun kita gak ada yang liat. Tapi Tuhan tuh liat. Ketulusan hati tuh. Gak ada orang yang tahu. Yang tahu siapa? Cuma kita sendiri. Hari ini saya mungkin bisa bantu seseorang. Iya saya bantu. Tapi apakah motivasnya tulus? Yang tahu siapa? Gak ada yang tahu. Apakah saya juga tadi mengerjakan dengan kerelaan hati? Gak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Cuma diri kita sama Tuhan yang tahu. So, jaga hati kita di hadapan Tuhan. Jangan izinkan kita buka celah. Buat hati kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Saya rindu teman-teman di tempat ini. Apalagi kita masih muda. Kodaan di luar sana banyak. Banyak banget. Teman-teman sadari bahwa teman-teman itu baik cucunya Tuhan. Teman-teman itu punya potensi yang luar biasa. Sedari muda jaga hati sungguh-sungguh. Karena itu apa? Itu yang memperangkapi kita. Untuk masa depan kita. Kalau dari muda kita gak pernah jaga hati kita. Untuk kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Kedepan. Dunia itu semakin jahat. Saya kasih tahu. Mungkin sekarang belum kelihatan. Iya kok. Masih kuliah. Nanti di dunia kerja. Kondisinya gak akan mudah. Bisa jatuhin sana. Jatuhin disini. Kembali kalau bosnya nyuruh apa. Dan segala macam. Kalau teman-teman gak didirik dari sekarang. Dari muda gak jaga hati benar-benar. Kedepan. Banyak kodaan yang menanti. Tapi terus. Jaga hati kita di hadapan Tuhan. Supaya hati kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Siapa disini yang mau terus jaga hatinya. Amen. Berikutnya. Kenapa Daud bisa diurapi Tuhan? Karena Daud setia. Daud setia dengan apa yang dipercayakan pada saat itu. Dua-tiga ekor yang dipercayakan. Ketika ditambahkan. Daud tidak berubah setia. Di 1 Samuel 16 ayat yang kedua puluh dua. 1 Samuel 16 ayat yang kedua puluh dua. Sebab itu. Saul menyuruh orang kepada Isai. Mengatakan. Biarkanlah Daud. Tetap menjadi pelayan ku. Sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu. Hingga pada Saul. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega. Dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bayangkan. Ketika Saul lagi kerasukan. Kambing dombanya ditinggalin dulu. Daud mainin kecapi. Buat Saul nih. Ketika Saul udah merasa lega. Daud balik lagi. Sebegitu setianya. Walaupun cuma dua-tiga ekor domba. Kambing domb. Yang Tuhan percayakan pada kehidupan Daud saat itu. Setia. Daud selalu mengembalakan dombanya di Bethlehem. Di 1 Samuel 17 ayat yang kelima belas. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul. Untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ketika Daud memainkan kecapi untuk Saul. Daud tetap apa-apa. Pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Sebegitu setianya Daud. Gak cuman sampai situ. Ketika Daud juga disuruh oleh papahnya, ayahnya. Untuk mengantarkan makanannya buat kakak-kakaknya. Yang sedang ada di medan pertempuran. Daud juga terus mengerjakannya. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Orang Daud mengerjakan apa yang disuruh papahnya. Malah dimarahin. Sama kakaknya yang tertua. Mengapakah engkau datang? Dan pada siapakah engkau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan masuk melihat pertempuran. Sebegitu setianya Daud. Mau mah ninggalkan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan. Mengantar makanan. Malah dia salah mengerti sama kakaknya. Dan disitulah akhirnya Daud ikut berperang. Malah wanya siapa? Goliath. Dan ketika Daud mengalahkan Goliath juga. Dengan cara yang apa? Cara yang simpel. Di 1 Samuel 17 ayat yang 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Daud terus setia, walaupun apa yang dipunya Daud itu terlihat kecil. Dua-tiga ekor kambing domba, cuma menakai ketapel, lima batu, setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ini kuncinya. Kenapa Tuhan ada Filistin yang mengandungkan setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Hari ini apa yang ada di tangan kita? Hari ini apa yang ada di tangan kita? Dua-tiga ekor kambing domba, berapa orang yang kita pimpin hari ini? Ketika itu diurapi Tuhan, hasilnya akan beda. Daud ketika mengambil ketapel dan segala sesuatunya, menang tuh lawan Goliat, apakah mungkin bisa menang lawan Goliat dengan cara yang seperti itu? Tapi ketika itu diurapi oleh Tuhan, akan beda hasilnya. That's why kenapa urapan itu penting. Lakukan aja, setia aja, apa yang ada di depan kita hari ini, apa yang Tuhan percayakan di depan kita hari ini, setia aja. Tapi kok, cegeku ya cuman segitu-segitu aja, setia aja. Minta pengorapan dari Tuhan, karena pengorapan itu yang memampukan kita. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, umurnya masih belasan. Tuhan, kalau teman-teman baca, Daud diangkat jadi raja setelah umur 30 tahun. Hampir setengah hidupnya, Daud baru diangkat jadi raja. Bayangkan, sesetia itu Daud sama Tuhan. Gak mudah, prosesnya panjang. Setia dalam perkara kecil. Jangan tuntut Tuhan untuk minta perkara-perkara yang besar. Kalau kita aja gak pernah setia di dalam perkara kecil. Amen. Makanya kita perlu diurapi, kita perlu pengorapan. Tapi ini kuncinya, kita harus setia. Lakukan visi Tuhan, meskipun apa? Meskipun gak ada orang yang tahu. Teman-teman berdoa buat anak-anak CG, teman-teman berdoa buat orang tua, teman-teman. Seringkali gak dilihat sama orang kan? Tapi terus setia. Lakukan panggilan itu. Lakukan bagian kita. Walaupun orang gak lihat, setia. Walaupun gak dipandang orang, setia. Meskipun apa? Ada kesempatan untuk tidak setia. Setia. Meskipun apa? Apa yang kita punya masih sedikit. Setia aja. Gampang gak? Gak gampang. Tapi ayo sama-sama kita kerjakan. Kita bersama-sama di tempat ini. Kita mau. Sedari kita muda, kita mau terus setia di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, ada di Matius. Bukankah aku mengoptis orang dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan berkata apa? Aku gak kenal engkau. Pembuat kejahatan. Tapi hari ini ayo terus setia di hadapan Tuhan. Seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Terus setia. Katakan kanan kirinya, ayo terus setia sama Tuhan. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa diurapi Tuhan? Tuhan adalah ketaatan. Daud di keluarganya. Tadi saya udah sempat mention ya. Daud itu di keluarganya tidak dengan kondisi yang enak. Ketika tadi ya Samuel datang, itu pestanya besar. Tapi Daud gak dianggap. Daud diremehkan sama orang tuanya. Daud gak dianggap. Dan Daud gak berontak. Kenapa kok kakak-kakaknya dipertemukan dengan Samuel. Tapi dia suruh menggembalakan kamping domba. Bisa protes gak? Daud. Bisa. Yang anaknya. Tapi Daud gak berontak. Daud cuma taat aja. Daud gak berontak. Makanya ada ayat berkata di Masmur 27. Ayat yang ke sembilan sampai yang ke sepuluh. Masmur 27, ayat yang ke sembilan sampai sepuluh. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun apa, ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Karena Daud merasa gak dianggap. Merasa ditolak. Ketika Daud ditolak, Daud terus mengerjakan panggilannya. Ketika Daud disuruh bawa bekal. Tadi ya yang saya udah sempat mention. Itu kakak-kakaknya tuh lagi dalam kondisi mau berperang. Sama gue liat. Bayangkan kalau hari ini saya suruh Felix. Kamu nyusul ke sana ya. Tahu disana tuh lagi mau perang sama Filistin. Berangkat gak? Taruhannya apa? Nyawa. Tapi papanya nyuruh Daud. Karena tahu. Gak dipandang. Gak diliat Daud. Kamu nyuruh disana ya. Pastiin ya. Kakakmu gimana? Kita buka ya ayatnya. 1 Samuel 17. Ayat 17. Sampai yang ke-20. Isai berkata kepada Daud. Anaknya ambillah untuk kakak-kakakmu. Bertih gandum ini, sefa dan roti. Yang 10 ini bawalah cepat-cepat keberkemahan kepada kakak-kakakmu. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang. Suatu tanda dari mereka. Ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang yang selalu ada di lembah Tarbantin. Tengah berperang. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya apa? Kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan yang pergi. Serta seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia keperkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur berusaha dan mengangkat sorak perang. Daud tetap mau taat loh. Meninggalkan kambing dombanya. Tetap mau taat. Walaupun tahu taruhannya nyawa. Yang nyuruh keluarganya sendiri. Tidak mudah kondisi Daud. Tapi Daud terus mau taat. Karena apa? Karena bagian Daud adalah mengerjakan saja. Hari ini ketika mungkin teman-teman mengerjakan apa yang menjadi panggilan teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya kenapa ya? Why? Taat ya taat. Just do it. Amen? Tidak cuma itu. Ada hal lain juga yang kita bisa baca dari ketaatan Daud. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Waktu itu Saul lagi pup gitu ya. Lagi pup gitu ya. Di didi gua gitu ya. Akhirnya karena Daud saking ketakutannya. Karena Daud ini orang yang ngerti hukum Taurat. Ngerti Taurat gitu ya. Akhirnya Daud apa? Memotong apa? Kunca jubahnya Saul. Ketika Daud menjalankan itu, Daud takut. Karena Daud ngerti apa yang dilakukan itu salah. Dia gak boleh menjama orang yang diurapi Tuhan. Gak boleh. Kita buka ayatnya ya. 1 Samuel 24. Sudah ketemu? Et yang pertama. Ketika Saul pulang sudah memburu orang di sini itu diberitahukanlah. Kepada jadi demikian. Ketahu lah. Daud ada di padang gurun Engedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel. Lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya. Di gunung batu kambing hutan, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan apa? Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajar. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun. Lalu memotong. Punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya. Dijauhkanlah Tuhan. Kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjama dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kalau teman-teman jadi Daud. Ketika teman-teman ketemu nih. Mangsanya. Ya kira-kira apa yang dilakukan? Membunuh? Pasti dong. Yang dia ngajar-ngajar. Kita. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud gak membunuh. Memotong jubahnya. Kalau teman-teman baca, lihat berikutnya juga. Ketika Saul keluar dari gua, akhirnya Daud juga keluar juga. Dia berkata ini loh. Jubah, aku bisa loh bunuh kamu. Tapi aku gak membunuh kamu. Karena aku tahu kau diurapi Tuhan. Aku bisa bunuh kamu pada saat itu juga. Tapi aku gak lakukan. Daud terus mau taat. Amen. Hebat ya Daud ya. Gak cuma sampai situ. Ketaatan Daud. Ketika Daud sudah diurapi Tuhan. Daud juga pernah jatuh. Dalam dosa. Apa? Jatuhan Daud? Teman-teman tahu ya? Ketika Daud harusnya berperang. Tapi Daud tidak berperang. Akhirnya melihat. Iya. Melihat bat sheba. Jatuh. Tapi setelah itu. Tuhan mengutus siapa? Nabi Natan. Untuk ngomong sama Daud. Di 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Mengapakah engkau menghina Tuhan? Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Uria. Orang head itu. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud. Orang yang dirapi Tuhan. Bisa jatuh juga. Dan jatuhnya gak nanggung-nanggung. Dia ngambil istri orang. Dan suaminya dibunuh. Direka-reka. Nanti suaminya bet sheba. Ketika perang atau apa yang depannya. Pasti mati. Tapi. Tuhan menegurnya. Dan apa responnya Daud? Di ayat yang ke-12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini. Telah sangat menisah Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergi ke Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman. Itu ia berbaring di tanah. Ketika Daud seorang yang diorapi Tuhan. Daud juga bisa jatuh. Tapi apa responnya Daud setelah itu? Daud mengaku dosanya. Dan mengakui. Pasti setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa ada konsekuensinya. Disini dikatakan anak keadat pasti akan mati. Ya. Daud pernah jatuh. Pernah jatuh. Itu mengambilkan apa? Kehidupan kita juga. Kita bisa jatuh. Di tempat ini gak ada yang kuat. Satupun. Siapapun di tempat ini. Saya pun bisa jatuh. Bisa jatuh. Tapi apa respon hati kita ketika kita jatuh? Mau mengakui gak di hadapan Tuhan? And no turning back. Walaupun ada konsekuensi yang kita harus tanggung. Belajar untuk kita taat. Walaupun apa? Sulit. Taat. Ya taat. Kita gak biasa milih-milih. Uh kalau gampang aku mau taat nih. Kalau susah aku gak mau. Gak bisa milih. Taat ya taat. Jangan tanya kenapa. Wah kalau Tuhan yang suruh. Lakukan. Di depan ada apa gak ngerti. Lakukan aja bagian kita. Taat. Taat itu prosesnya. Memang sulit. Tapi belajar untuk taat. Sekalipun apa? Gak mudah. Sekalipun gak mudah. Daud. Ketika Daud akan jadi raja. Daud gak akan kepikiran. Apa yang akan terjadi? Ketika Daud diurapi Tuhan. Daud gak akan kepikiran. Akan berapaan yang akan gue lihat. Diga-diga jarsawal. Apakah Daud ngerti? Gak ngerti. Daud cuma taat aja. Tapi kenapa Daud bisa? Karena pengurapan itu loh. Yang memampukan Daud. Pengurapan itu yang memampukan Daud. Bisa sampai di detik itu. Kalau sekarang. Mungkin kalau pada saat itu Daud diurapi. Terus dia omong nanti. Kamu akan digajar-gajar Saul. Kamu akan dipertemu dengan Goliat. Mungkin Daud akan mikir. Ah tau gitu kok gak usah jadi. Raja aja lah. Gak usah diurapi aja lah. Tapi enggak. Daud gak kebayang. Tapi pengurapan itu loh. Yang memampukan Daud. Kenapa sih kita perlu pengurapan? Karena pengurapan itu yang memampukan kita. Yang buat manusia itu gak bisa. Kita mampu. Itulah pengurapan. Hari ini. Amen. Saya di tempat ini. Saya ini lulusan teknik industri. Yang katanya kalau masang pintu kebalik. Buat yang ngerti-ngerti aja. Saya bisa berada di tempat ini. Kalau bukan karena pengurapan. Karena siapa? Saya gak akan pernah expect. Saya jadi hamba Tuhan. Melainkan Tuhan sepenuh waktu. Saya gak pernah expect. Yang saya lakukan apa? Ya saya kuliah. Belajar dengan sungguh-sungguh bener. Saya juga kerja juga. Di perusahaan. Tapi gak pernah expect. Tapi pengurapan Tuhan itu loh. Yang mampukan saya di tempat ini sekarang. Begitu juga teman-teman. Pengurapan itu membuat kita apa? Keluar dari apa? Zona nyaman. Kepada zona yang tidak terbatas. Pengurapan itu membuat kita keluar dari zona nyaman ke zona apa? Terobosan. AOG. Mau jadi 1500. Minta pengurapan dari Tuhan. Tadi pagi. Saya denger saksian dari Pastor Mill. Geriza kita akan pindah di Surabaya ya. Bukan di sini ya. Di Surabaya. Ah pindah tempat di rooftop. Sebelum pindah ke rooftop dan pembangunan Kofilip. Berkata sebelum kita pindah ke gedung yang baru. Semuanya pasti akan dilunas. Biayanya. Dan biayanya itu gak sedikit banyak. Dan sekarang dua minggu lalu. Tadi ceritanya. Dua minggu lalu. Di Surabaya Barat. Di lobbynya itu ada kayak metran gitu loh. Metran. Udah terkumpul berapa sih dananya. Dan tau gak? Dananya sekarang udah terkumpul 100%. Wow. Bayangkan loh. Apakah pernah Kofilip? Waktu ngomong gitu berpikir akan tau? Enggak. Kalau bukan karena pengurapan dari Tuhan. Mana bisa? Kita juga gak dorong buat orang-orang dapet ini. Ayo kasih ya. Buat bikin rooftop ya. Ada pernah? Enggak pernah. Kita pindah ke tempat ini aja. Kalau bukan karena pengurapan Tuhan. Aduh rasanya gak mungkin. Mengeluarkan bukan air mata aja. Darah dan daging. Ya kak Ayu ya. Rasanya gak mungkin pindah ke tempat ini. Tapi kalau bukan karena pengurapan Tuhan. Wah. Gak mungkin semuanya. Mungkin di tempat ini juga ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Atau mungkin baru join di gereja kita. Ketika pindah ke tempat ini bukan? Kalau bukan karena pengurapan. Gak mungkin. Penting untuk kita minta namanya pengurapan. Penting untuk kita berjalan di dalam pengurapan itu. Itu yang membuatkan kita sebagai baik susunya Tuhan. AOG mau tarik ke 1500. Minta sungguh-sungguh pengurapan dari Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena pengurapan itu yang mengumpulkan kita. Sebegitu dasyatnya pengurapan itu. Bekerja dalam kehidupan kita. So hari ini teman-teman. Untuk kita bisa terus diurapi. Yang pertama apa tadi? Punya hati yang? Berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua. Kita harus terus mau sesetia. Yang ketiga. Kita harus mau terus taat. Siapa disini yang rindu buat dipakai Tuhan secara luar biasa? Pasti mau ya. Siapa disini juga yang rindu mau diurapi Tuhan? Boleh angkat tangannya. Tapi ayo sama-sama. Seperti Daud. Terus punya hati yang berkenan. Diproses sama Tuhan gak mudah. Setia terus dengan apa yang ada sekarang. Dan terus mau taat. Even mungkin kondisinya sulit. Gak mudah. Terus mau taat. Dan minta hari ini sama Tuhan. Pengurapan itu. Biar turun kepada setiap kita di tempat ini. Saya yakin. Dan saya sangat yakin. Ketika teman-teman semua menangkap isi harinya Tuhan hari ini. Dan sungguh-sungguh Tuhan mengurapi kita. Saya yakin. Sangat yakin. Angka 1500 bukan perkara yang sulit. Bukan waktu yang lama. Bahkan tahun ini kita akan bisa ke Nabi bersama-sama. Asalkan. Kita terus jaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau terus setia. Dan mau taat. Amen. Teman-teman diberkati sore hari ini. Amen. Bisa kasih sebuah tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih.